assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya ada mainan baru nih teman-teman ini namanya adalah ethernet mode ya teman-teman ini mainan baru fungsinya sangat luar biasa teman-teman nah disini nih ada socket power ya teman-teman untuk tegangannya kemudian ini adalah port one dan ini keempat ini adalah port lan teman-teman RJ45 namun fleksibel di sini di sini bisa jadi one bisa juga jadi lan seperti itu teman-teman jadi jika teman-teman misalnya punya modem BL402 buah nah bisa di load balancing di sini teman-teman jadi seperti itu fungsinya jadi kita bisa ngirit USB tulannya nggak perlu beli USB tulan lagi jika punya dua modem LAN teman-teman seperti itu nah baik saya akan coba ya teman-teman datangnya baru dari tadi nih Oke saya pasang seperti ini jadi dari dari apa namanya dari STB ke sini teman-teman port port one seperti itu nah saya coba pasang powernya ya Nah STB nya udah nyala kemudian saya nyalakan ethernet modenya teman-teman nah langsung nyala seperti ini baik Oke coba ya Nah ini PC saya sambung ke sini teman-teman kebetulan ini adalah PC dari PC ya yang sambung sini Oke dan yang ini dan yang ini adalah dari modem ya teman-teman dari modem terpintar dulu kita buka dulu di PC ya teman-teman jadi seperti ini 192.168.0.1 kebetulan saya pakai 0.1 ya teman-teman Oke nah seperti ini nih berhubung saya tidak mau terganggu dalam penyettingan tadinya makanya semua interface saya hapus dulu sampai bersih jadi tinggal seperti ini teman-teman nah disini Hai apa namanya Sorry di di depais disitu ada berlangnya nah disini nih ini ada eth 0.11 12 13 dan 14 jadi seperti itu teman-teman teman-teman jadi ceritanya seperti ini begini ini eth 0.11 dan berikutnya eth 0.12 selanjutnya eth 0.13 dan yang terakhir ini eth 0.14 jadi one ini tidak terhitung ya teman-teman seperti itu karena ini adalah sistemnya kepilan jadi ibarat menyatu dengan mesin STB teman-teman jadi seperti itu baik jadi sekarang PC saya tertancap di eth 0.11 teman-teman Oke jadi kita lihat di sini monitor eth 11 12 13 saya Bridge ya teman-teman jadi misal PC PC ini misalkan PC ini saya pindah ke sini eth 0.12 jadi tetep kedetek ya teman-teman tetep kedetek Nah itu tetap bisa keakses Kemudian Begitu juga dengan ETH 0.13 ya teman-teman Bisa juga Jadi seperti ini Jadi ibarat ada Akses point banyak Ada 3 akses point atau keempat Bisa seperti itu teman-teman Jadi saya di ETH 0.13 Jadi tetap bisa diakses ya teman-teman Seperti itu Nah ini tetap bisa Jadi ETH 0.11 12 dan 13 itu adalah Saya sudah setting menjadi LAN ya teman-teman Saya sisakan ETH 0.14 Yang terakhir ini Untuk Modem ya teman-teman Input Nah baik Jadi coba Saya masukin seperti ini ya teman-teman Saya masukin seperti ini Nah sudah menyala juga ya teman-teman Sudah menyala dari modemnya Baik Kita lihat di sini Di PC Kebetulan di sini ETH 0.14 Tidak saya bridge ya teman-teman Karena saya sudah buat sebagai One Seperti itu Kita Lihat di interface Nah ini teman-teman Ini adalah IP Modem saya ya 192.168.15 Jadi seperti itu Ini menjadi WAN ya teman-teman ETH 0.14 Jadi ETH mode ini Simple banget Ethernet mode ini simple banget teman-teman Jadi baratnya dia menyatu Dengan Mesin STB kita Seperti itu Jadi ETH 0.14 Ini saya jadikan sebagai One ya teman-teman Sekarang bisa Buka internet ya Karena sudah Tersambung ke Modem Baik Oke Sudah bisa teman-teman Jadi Coba ya Saya ingin jadikan Kembali menjadi Port PC ya Port PC Di ETH 0.14 Ini Jadi Ini Saya tinggal Edit aja Disini ya teman-teman ETH 1 Misalnya ETH 1 Oke Kemudian saya save Saya save lagi Saya save lagi Jadi modemnya saya cabut ya teman-teman Seperti ini Modemnya saya lepas Kemudian Saya bridge Ke ETH 0.14 ya Sorry Disini Configure Configure Kemudian Disini Saya tinggal ketik ya teman-teman ETH 0.14 Enter Kemudian Save Nah kita akan lihat Apakah Dia akan menjadi LAN ya teman-teman Tadikan dia sebagai One Tadinya sebagai One Oke Ini saya reset dulu ya Kalau Bertindak sebagai LAN Tidak Harus di add Disini teman-teman 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 Saya akan buat sendiri Tutorialnya Jika memang banyak Yang membutuhkan Seperti itu nantinya Dan Berhubung karena Saya punya ini Tentunya Saya akan membuat Software nantinya Yang Plug and play PNP ya Teman-teman Jadi Tinggal colok aja Seperti itu Baik Disini Sudah Tidak ada ya Berarti Ini sudah menjadi Bridge ya teman-teman Nah Ini ETH 0.14 Baik Ini PC ya Saya pindah Ke Sini Coba Nah Saya pindah Ke sini ya Teman-teman Baik Coba Saya akses ya Ke PC Nah Bisa kan Teman-teman Oke Coba ETH 0.11 Yang ujung Sana Saya jadikan Sebagai One ya Teman-teman Biar Ngebuktiin Betapa Flexible nya Oke Jadi Saya hilangkan dulu Ya di bridge nya Di bridge nya Saya hilangkan dulu ETH 0.11 nya Oke Seperti itu Kemudian saya save Saya save lagi Disini Nah Oke Jadi Oke Kita Add Apa Gak usah Add ya Karena Sudah ada One disini Ini aja Yang saya edit Edit interface nya Jadi Disini Saya ketik ETH 0.11 Seperti itu Oke Kemudian Saya save Baik Saya save And apply Jadi Ini akan menjadi Port one Ya teman-teman Oke Sudah ya Ini belum ada IP Karena saya belum colok Itunya Modem nya Oke Saya colok modem nya Teman-teman Disini Nah Seperti ini Sudah nyala juga Baik Coba saya refresh Nah Disini Sudah keluar IP Ya teman-teman IP nya sudah keluar Namun Kita belum Menjadikannya Tunggal ya Dari one Soalnya ini Masih Masih ada hubungannya Dengan ETH 0 Teman-teman Jadi Itulah perbedaannya Di Firmware versi Firmware versi Beda dengan Firmware versi 19 Nah ini Sudah Connect ya Teman-teman Nah disini Kita Ini kan Mana tadi Port 11 Nah coba Coba kita lihat Nah ini Base device nya Dia di ETH 0 Ya teman-teman Dia di ETH 0 Jadi bakalan Bengong Kalau dipakai Jadi tinggal Konfigurasi disini Kemudian ETH 11 Masukin disini Safe deh Sudah jadi Oke Tinggal apply Tinggal apply Jadi base nya Sudah bukan lagi ETH 0 Jadi dia bisa Bertindak sebagai One Oke teman-teman Jadi ETH 0 11 ya Oke Coba kita lihat disini Sudah ada IP nya Oke Coba kita Refresh disini Teman-teman Nah Bisa kan Oke Jadi Simple ya Ibarat Depice ini Menyatu dengan STB kita Teman-teman Jadi seperti itu Nah disini Di depice Jadi ETH 0.11 Sudah hilang Dari sini Teman-teman Saya jadikan Port One Seperti itu Jadi Yang ETH 0.14 Yang tadinya Port One Sekarang jadi Port One Seperti Itulah Teman-teman Jadi simple ya Mau Dan USB nya pun Tetap berfungsi Teman-teman Tetap bisa digunakan Disini USB nya Jadi kita Nambah port Berapa biji Empat Empat biji Port LAN Kalau kita Hitung tambahannya Satu Dua Tiga Empat Empat biji Port LAN Namun Keempat Port ini Bisa Secara fleksibel Bisa menjadi LAN Maupun Bisa juga Menjadi WAN Seperti itu Teman-teman Jadi ini adalah Ethernet mode Cocok banget Dengan STB Mengingat STB Port LAN nya Cuma satu Seperti itu Jadi mau merubah Ke WAN Susah juga Meskipun Sudah buat Tutorial Menjadikan LAN Merubah LAN Menjadi WAN Nah Kalau pakai ini Lebih simpel Murah lagi Seperti itu Teman-teman Baik Terima kasih Cuma ini ya Teman-teman Yang bisa saya sampaikan Bahwa saya ada Mainan baru Yang cocok banget Dengan STB Teman-teman Jadi seperti itu Oke Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih